Gak dibayar coy Gak dibayar Mandornya gimana gak dibayar Mandornya kurang ngajar nih ya Ini salah satu contoh Mandor kalau bininya cantik Kalau istrinya cantik itu seperti itu memang Saya sudah tau Makanya tips dari saya itu Cari mandor yang bininya jelek Nah itu pasti Kuli atau anak buahnya itu terawat Yang jelek Yang gak pernah memakai parfum Ataupun gak pernah mengurus diri lah Nah itu baru dia pandai mengurus kuli Atau pekerjanya Anak buahnya Tapi kalau bininya cantik Dia pandai memakai parfum Jangan tanya Kulinya pasti belangsang Kulinya pasti belangsang Betul itu pengalaman saya itu Halo semuanya apa kabar Berjumpa lagi dengan saya Selamat siang Selamat menjalankan aktivitas Semoga teman-teman yang menjalankan aktivitas Saya doakan Selalu diberi kelancaran Dan selalu diberi Kesehatan Nah pada siang hari ini Saya ada kegiatan Ini teman-teman Kegiatannya apa Memasang Sosoknya Sosoknya orang tua Nah pada siang hari ini Kegiatan saya Memasang ranjang Atau katil Tempat tidur Ini teman-teman Jadi gak hanya ranjang Gak hanya memasang Spring bed Ada juga nanti Untuk penataan ini Sofa Ada kursi Ada juga meja makan Dan saya tunjukkan sekali Untuk tempat yang mau dipasang Jadi ada Dua kamar ini Untuk siang hari ini Untuk yang satu ini Kamarnya ukuran 2 meter Kali 3 meter Untuk lemah risetnya pun sudah siap Untuk korden lansai pun sudah siap Aluminium Lis Dengan Vinylnya Dan kamar sebelahnya pun sama juga Untuk lansai Tirai Aluminium Untuk panel Variasi Dinding variasi TV Untuk ukurannya ini Kurang lebih sama Sekitaran 2800 x 3000 3 meter Tapi ini untuk ruangannya Agak sedikit besar Dan ada Satu unit Lemah riset disini 3 pintu Slidingnya Panjang ini Tapi Untuk lebarnya Gak terlalu lebar Sekitaran 300 atau Satu kaki Karena untuk Pemasangan Vinyl Atau Laminate Kayunya ini sudah siap Maka dari itu Untuk perabotan Rumahnya Seperti Katil Sofa Dan meja Makannya pun Sudah boleh Dikasih masuk Seperti itu Untuk kamar anak Sudah siap Untuk video-video Saya kemarin Karena sibuk Meripe Atau Memperbaiki Memperbaiki Vinyl ya Yang rusak-rusak Dan sudah Siap semua Maka dari itu Untuk siang hari ini Karena kerjaan Sudah mau menipis Memasukkan Perabotan rumah Yang lainnya ya Seperti ini Seperti Ranjang Atau Katil Kalau Malaysia disini Menyebut katil ya Kalau di Indonesia Biasa kan Divan Sudah Untuk bahannya ini Biasa ya Memakai plywood Dibungkus Memakai kain-kain Kain-kainan Untuk tebalnya 20 Centi Atau Sekitaran 200 mm Untuk kakinya Tinggi Sekitar 6 cm Ya ini 6 cm Ada 6 Untuk sofanya Sudah ready Ini tinggal Naikkan saja Untuk sofanya Kecil ya Ini Sama Sekitaran 20 cm Untuk ukurannya Ini 19 x 2100 Kalau gak salah ya Ada 2 Yang kecil Untuk kamar anak Pun ada Ini Sudah ada Jadi tinggal Masuk-masuk saja Untuk teman-teman Yang belum nonton Video saya Yang kemarin-kemarin Seputar Pemasangan Vinyl Pemasangan Skating Boleh tonton Untuk videonya ya Di Beranda Channel youtube saya Dan untuk teman-teman Yang baru bergabung Mohon bantuannya Dengan menekan tombol Like Comment Dan subscribe Bagikan juga Video ini Jika bermanfaat Subscribe ya Karena subscribe Gratis Gak membayar Biar saya Tambah semangat Upload video Ngomong-ngomong Ini pasal teman saya Cemberu terus Kenapa Gak tembus Kak Kemarin sore Gak tembus Kak Gak dibayar Gak dibayar Mandornya Gimana Gak dibayar Mandornya Kurang ajar Ini salah satu Contoh Mandor Kalau bininya Cantik Kalau istrinya Cantik Seperti itu Memang Saya sudah tahu Makanya Tips dari saya Itu Cari mandor Yang bininya Jelek Nah itu pasti Kuli atau Anak buahnya Itu terawat Yang jelek Yang gak pernah Memakai parfum Ataupun gak pernah Mengurus diri lah Nah itu baru Dia pandai Mengurus kuli Atau pekerjanya Anak buahnya Tapi kalau Bininya cantik Dia Pandai Memakai Parfum Jangan tanya Kulinya pasti Belangsang Gengol Itu pengalaman saya itu Oh iya teman-teman Yang Pernah mengalami Pengalaman Seperti Teman saya ini Katanya gak Gak dibayar Katanya Angkel Sini Angkel Masuk Dia bilik Tulis komentar Di bawah ya teman-teman Ya seperti ini Suka dugannya Kalau bekerja Kadang-kadang Gajiannya lancar Kadang-kadang Gajiannya gak lancar Kadang-kadang Jangan Ini mau pasang Nanti orang Tuan rumah Mau Tuan rumah Nanti Lelah Cari Nanti Nanti mau bikin Tempat Keras Apa macam Tuan rumah Tidak jadinya Tidak jadinya Tidak jadinya Bukan style Bukan style Bukan dilam saja Bukan style Tidak mau Ini baru nikah Mau nikah Memang mau selesai Apa ini Boleh Gue Mana best Tidak best Pakai itu Lagi best kan Dekat Tilam sana Apa terima Terusaha Bekisinya Dia mop Mop dekat Itu Mop dekat Dalam bilik sana Sebab Mop dalam bilik itu Sebab Kami orang kan Mau masuk Ini tilam Katil Makanya Itu Dekat bawah Mau mop Dulu Mau kasih besi Dulu Jangan Nanti dia Palak apa macam Palak Eh Miring Apa Miring Ini macam Jadi kakinya Ini Ini sekitar 6 cm Kalau tidak salah Dari lantai 6 cm Untuk tebelnya Ini sekitar 20 cm Untuk tebel ini Tebel ini Dia 20 cm Nah untuk mejanya Meja kayu Seperti ini Teman-teman Jadi sudah ada Katalog Atau gambarnya Untuk mejanya Ini buatan Dari selangor Kalau tidak salah Atau KL Kuala Lumpur Satu set Dengan kursinya Karena warnanya Sama Saya lihat Warnanya sama Jadi mungkin Satu kilang Satu pabrik Untuk modelnya Hanya seperti ini Biasa saja Meja makan Biasa Untuk Metode Penyekruan Atau Ini ya Untuk matinya Seperti ini Dibaut Seperti ini Kakinya sudah ada Bautnya Baut perempuan Baut 10 Seperti ini Bautnya Panjang ya Kuncinya L Kunci L teman-teman Nah seperti ini Mantap Sudah selesai Kakinya empat Dipasang semua Mana ini Sini Bukan sana Sudah Nah untuk Atasnya ini Sudah finishing ya Sudah halus Sudah dimacam Di furnish Warnanya Coklat tua Dan saya Tunjukkan sekali Selesai dipasang Nanti penampakan Ruangannya Seperti ini ya Selesai dipasang Divan Atau katil Beserta Springbednya Sayang sekali ini Springbednya Kayaknya yang murah ya Bukan yang mahal Untuk Backhead Atau Sandaran kepala Sebenarnya Seperti itu saja Untuk Untuk satunya Sama Warnanya Pink Nah jadi seperti ini Untuk ruangan 2800 x 3000 Atau 3 meter Jadi penampakannya Seperti ini Masih ada Space Oh ini kayaknya 3 meter lebih nih teman-teman Sekitaran 3 meter setengah ya Untuk Panjangnya Kesana Untuk lebarnya Ini memang ada 2800 Seperti itu Lain lagi Kalau yang di dalam sana Mungkin 28 x 2 setengah Seperti itu Nah mungkin seperti ini Dulu video dari saya Untuk kegiatan hari ini Memasang Perangkutan rumah Divan Atau katil Beserta Springbed Ada Backhead Ada Meja makan Untuk teman-teman Yang baru bergabung Mohon bantuannya Dengan menekan tombol Like Comment Dan subscribe Bagikan juga video ini Jika bermanfaat Saya tunggu di Comment di bawah ya Di comment saja Untuk kegiatan saya Pada pagi hari ini Berjumpa lagi Di video selanjutnya Terima kasih Matur Subscribe ya Karena subscribe Gratis Tidak bayar